Shalom Kita bisa alami real, nyata dalam kehidupan kita setiap saat Dan kita bisa nyanyikan lagu bahwa Engkau ajaib Tuhan, ajaib kasihmu yang kau nyatakan di sepanjang hidupku Bahkan dari segalanya yang kau janjikan telah kau genapi bagiku Oke kita nyanyikan lagu ini ya Ajaib kau Yesus, ajaib kasihmu yang kau nyatakan di sepanjang hidupku Dari segalanya yang kau janjikan telah kau genapi bagiku Ajaib kau Yesus, ajaib kasihmu yang kau nyatakan di sepanjang hidupku Dari segalanya yang kau janjikan telah kau genapi bagiku Banyaklah yang telah kau buat dalam hidupku Ku mau bersyukur, ku memujiimu Dengan apa ku dapat membalas kasihmu Ku sembah kau Yesus selamanya Ku sembah kau Yesus selamanya Ajaib kau Yesus, ajaib kasihmu yang kau nyatakan di sepanjang hidupku Dari segalanya yang kau janji Dari segalanya yang kau janjikan kasihmu ku sembah kau Yesus selamanya banyaklah yang telah kau buat dalam hidupku ku mau bersyukur ku memujimu dengan apa ku dapat membalas kasihmu sembah kau Yesus selamanya ajaib kau Yesus ajaib kasihmu yang kau nyatakan di sepanjang hidupku dari segalanya yang kau janjikan telah kau genapi bagiku ajaib kau Yesus ajaib kasihmu yang kau nyatakan di sepanjang hidupku dari segalanya yang kau janjikan telah kau genapi bagiku banyaklah yang telah kau buat dalam hidupku ku mau bersyukur ku memujimu dengan apa ku dapat membalas kasihmu ku sembah kau Yesus selamanya banyaklah yang telah kau buat dalam hidupku ku mau bersyukur ku memujimu dengan apa ku dapat membalas kasihmu ku sembah kau Yesus selamanya ku sembah kau Yesus selamanya ku sembah kau Yesus selamanya Kali ini kita akan belajar dari Ishak di kitab kejadian pasal 26 ada beberapa prinsip yang bisa kita pelajari ya dari kehidupan Ishak ini tapi kali ini ada satu prinsip penting yang perlu kita pelajari dan kita akan lihat ayat-ayatnya yang tidak hanya bisa kita renungkan kita camkan tapi juga kita akui dalam kehidupan kita kita bisa deklarasikan itu dan itu bisa menolong kita untuk memahaminya dan melakukannya ada bagian yang perlu kita kerjakan ya kita baca kejadian pasal 26 mulai ayat 12 sampai 14 maka menaburlah Ishak di tanah itu dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil seratus kali lipat sebab ia diberkati Tuhan dan orang itu menjadi kaya bahkan kian lama kian kaya sehingga ia menjadi sangat kaya ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi serta banyak anak buah sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya ada beberapa hal yang bisa kita lihat dari tiga ayat ini ya yang pertama itu di ayat 12 dikatakan bahwa Ishak menabur di tanah itu di tanah dimana dia tinggal sebagai orang asing kalau kita baca dari ayat 1 kita akan melihat bagaimana latar belakangnya bahwa waktu itu ada kekeringan yang melanda daerah tersebut lalu Tuhan berpesan kepada Ishak jangan pergi ke Mesir tapi Tuhan bilang tinggallah di negeri yang akan kutunjukkan kepadamu dan aku akan menyertai engkau Ishak itu pergi ke Gerar kepada Abimelek raja orang Filistin dan kemudian Ishak tinggal disitu sebagai orang asing dan Tuhan menyertai dia lalu tidak hanya itu tapi Ishak itu kemudian di ayat yang kita baca tadi dia menabur nah memang untuk bisa menuai perlu menabur padahal disitu sedang ada kekeringan ada kelaparan yang melanda daerah tersebut tapi ada satu prinsip yang Ishak tahu apalagi pada masa itu umumnya orang seperti petani maka dia mesti menabur seorang petani itu dia ngerti bahwa dia mesti menabur untuk bisa menuai tentu ada hal-hal yang perlu dia pelajari mengenai kondisi tanah jenis benih dan sebagainya tapi prinsipnya kalau tidak menabur tidak bisa menuai dan menabur itu juga dalam konteks ini di saat-saat yang sulit yang kekeringan, ada kelaparan jadi kalau kita aplikasikan ini ke dalam kehidupan kita sekarang nanti kita akan lihat beberapa ayat yang mendukung hal tersebut maka prinsip ini juga berlaku bahwa kita perlu menabur untuk bisa menuai tapi yang menarik adalah Ishak ini tidak hanya menabur menabur di tanah yang sama dengan orang-orang Filistin di Gerar dia menabur di tanah yang jenisnya sama di satu lokasi yang musimnya sama yang cuacanya sama kemungkinan juga dia kalau misalnya dia hidup sekarang dia beli benih dari pasar yang sama tapi ada hal yang membedakan yaitu dikatakan bahwa ia diberkati Tuhan dan karena ia diberkati Tuhan ia mendapat hasil 100 kali lipat dalam tahun itu juga nah kalau dikatakan 100 kali di Alkitab itu bisa berarti 100 kali letter lah tapi yang sering kali terjadi adalah itu artinya berkali-kali lipat dengan sangat banyak ya tentu memang prinsip benih seperti itu kalau benih ditabur dia akan berlipat kali ganda sehingga dia menjadi tumbuhan menjadi pohon yang besar jadi Ishak ini menabur tapi karena dia diberkati Tuhan dia mendapat hasil yang sangat banyak dan itu membuat dia menjadi kaya tidak hanya menjadi kaya tapi dia bertumbuh terus dia kian lama kian kaya jadi ini ada proses ada pertumbuhan tidak semalam tapi berlipat membutuhkan waktu tapi real, nyata, kelihatan bahwa dia kian lama kian kaya sehingga ia menjadi sangat kaya bukan hanya kaya tapi sangat kaya lalu ayat 14 dikatakan ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi serta banyak anak buah mungkin kalau diterjemahkan ke dalam bahasa sekarang dia punya usaha yang begitu besar mungkin dia punya usaha penyewaan mobil dia punya berbagai macam kendaraan yang bisa dia sewakan dia punya bisnis transportasi mungkin dia punya airlines jadi berkembang luar biasa dan dia punya anak buah mungkin kalau diterjemahkan sekarang dia punya perusahaan yang besar sekali satu grup yang berkembang terus dan masing-masing itu ada direkturnya dan berkembang luar biasa tidak hanya itu ada dampak berikutnya yaitu orang Filistin penduduk asli itu cemburu kepadanya jadi isak ini diberkati begitu rupa sehingga orang lain itu cemburu dan ini penduduk asli yang cemburu kalau kita baca di ayat-ayat berikutnya akhirnya mereka bilang pergilah dari antara kami karena kamu sudah jauh lebih besar dan jauh lebih berkuasa daripada kami ini unik memang ya ketika Tuhan memberkati kalau kita baca di Mas Mursatu ya diberkatilah ya orang yang tidak berjalan menurut nasib orang fasik yang tidak berdiri di jalan orang berdosa tidak duduk dalam kumpulan pencemo tapi yang kesukannya ialah taurat Tuhan nah kata diberkati itu ada terkandung arti di dalamnya enviable ya membuat iri orang lain sangking diberkati begitu rupa tentu tidak hanya secara finansial kelihatan dari luar tapi ada satu yang membuat beda ada sukacita dan kelihatan bisa menikmati itu semua dan itu enviable membuat orang lain iri nah kita bisa belajar prinsip disitu tentang menabur ya saya percaya bahwa turun-temurun ya Ishak belajar bahwa sebelumnya ketika bumi dimusnahkan ya karena air bah segala makhluk hidup mati kecuali yang naik perahu Bahtera Nu mereka yang tetap hidup maka setelah Bahtera itu kandas dan banjir itu surut maka salah satu yang Tuhan bilang di kitab kejadian dia berkata bahwa di kejadian 8 E22 ya dikatakan bahwa selama bumi masih ada takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai dingin dan panas kemarau dan hujan siang dan malam ini satu hukum yang ditetapkan oleh Tuhan selama bumi masih ada selalu ada musim untuk menabur dan menuai ada musim dingin musim panas kemarau dan hujan siang dan malam tapi yang perlu kita perhatikan disini ada musim untuk menabur dan ada musim untuk menuai tidak ada tuayan kalau tidak ada yang ditabur ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dari kehidupan Ishak tapi salah satu yang perlu kita pelajari saat ini adalah dia mengerti hukum menabur dan menuai tentu perlu berkat Tuhan tapi kalau hanya diberkati tapi dia tidak menabur maka tidak ada yang dituai jadi dia menabur walaupun dalam tahun yang kering dalam masa sulit ya barangkali seperti sekarang ini Ishak mengerti bahwa dia harus menabur lalu karena dia diberkati Tuhan dia mengikuti tuntunan Tuhan maka dia bisa menuai dalam tahun yang sama seratus kali lipat nah bagaimana dia bisa menjadi kaya dan kian lama kian kaya sehingga ia menjadi sangat kaya ini proses ya mungkin dia menabur katakanlah pada sebidang tanah dan dalam tahun itu juga hasilnya seratus kali lipat begitu dia menuai maka benih yang sudah jadi tuayan itu sebagian dia tabur lagi jadi kalau sebelumnya dia menaburnya barangkali misalnya cuma satu kilogram benih maka setelah dia menuai dia bisa menabur benih tidak lagi satu kilogram tapi bisa sepuluh kilogram atau bahkan seratus kilogram mungkin jadi artinya yang dia tabur makin banyak karena yang dia tabur makin banyak maka tuayannya juga makin banyak bisa berlipat kali ganda dan karena dia diberkati Tuhan dalam tahun yang sama kalau sebelumnya dia hanya menuai seratus kali satu kilogram mungkin seratus kilogram tapi ketika dia tabur lagi ya katakanlah dia tabur sepuluh kilogram atau lima puluh kilogram maka itu artinya lima puluh kali lipat dari yang sebelumnya maka tuayan dia juga akan lebih dari lima puluh kali lipat jadi dengan kata lain dia bertambah lama kian lama kian kaya itu karena taburan dia juga bertambah sehingga tuayan dia semakin banyak kalau orang yang bergerak dalam dunia bisnis ya kalau dia mulai dari bawah dia mengerti bahwa ketika dia mulai punya modal dan dia putar dan dia mulai menikmati hasilnya maka dia mengerti bahwa dia perlu berhemat dia perlu makan secukupnya tapi sisanya itu akan dia gunakan untuk investasi lagi sehingga usahanya makin berkembang tentu perlu hikmat perlu kehati-hatian dan kalau bagi kita ya perlu berdoa juga supaya kita berhati-hati waktu melakukan investasi atau menabur kalau disini konteksnya lalu ketika dapat hasilnya lebih banyak lagi maka kita ambil seperlunya untuk dinikmati tapi sisanya dipabur lagi diinvestasikan lagi dalam tuntunan Tuhan sehingga akhirnya menjadi sangat-sangat banyak nah di Galatia 8 ayat 22 itu dikatakan bahwa selalu ada musim menabur dan menuai artinya buat kita ini kita perlu belajar senantiasa menabur nanti kita lihat ayat-ayat berikutnya tapi prinsip itu dulu yang perlu kita ingat bahwa untuk bisa menuai kita perlu menabur lalu Galatia 6 ayat 7 jangan sesat Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya kalau kita baca konteks Galatia 6 ini kita akan lihat ini Tuhan mengajar mengenai pemberian lebih spesifik itu soal finansial dan biasanya kalau di satu pelayanan di gereja kita akan diajarkan hal ini dan salah satu hal yang termasuk sulit diajarkan kepada jemaat tapi itu harus diajarkan adalah soal pemberian karena kalau kita mengajar orang berdoa ya orang itu akan berdoa ya tentu kita perlu didik ya kita ajar orang untuk melakukan satu hal mereka lakukan tapi ketika kita ajar orang untuk memberi maka ada sesuatu dalam hidup mereka yang harus mereka lepaskan dan bagi sebagian orang itu sulit padahal untuk bisa bertumbuh memang ada hal-hal yang perlu kita lepaskan perlu kita tabur perlu kita beri seperti tuntunan Tuhan dan apa yang kita tabur apa yang kita beri itu juga akan kita tuai jadi artinya tuayan itu ditentukan oleh benih yang kita tabur salah satu the law of the harvest hukum dari penuaian you reap what you sow anda itu menuai apa yang anda tabur kalau kita menabur perbuatan baik pekerjaan baik kita akan menuai juga perbuatan baik pekerjaan baik dari orang lain kalau kita menabur uang memberi uang kita juga akan menuai uang bertahun-tahun yang lalu ada seorang pendeta hamba Tuhan dari satu gereja yang denominasinya terkenal orang-orang yang sangat militan dan gereja ini ya denominasi ini ada di cabang-cabang mungkin di seluruh Indonesia bahkan di pedalaman-pedalaman mereka belajar hidup bergantung sama Tuhan dan biasanya dari denominasi ini para hamba Tuhan mereka orang-orang yang yang sederhana ya artinya biasa saja ya Tuhan cukupi semuanya tapi mereka biasanya seperti orang rata-rata tapi pendeta yang saya ceritakan ini yang sekarang sudah bersama Tuhan dia mulai dari bawah dan dia mengerti prinsip ini ya menabur dan menuai dan dia ajarkan dia ciptakan lagu tentang menabur dan menuai satu ketiga dia cerita dia punya jemaat sakit dan habis-habisan sampai berobat ke Singapura ini cerita sudah sekian puluh tahun yang lalu tapi saya gak pernah lupa bahwa kalau diceritakan dalam satu KKR ya lalu pendeta ini kunjungin jemaatnya itu di Singapura tapi dia mengerti suara Tuhan bahwa Tuhan menyuruh dia menjual mobilnya satu-satunya mobil yang dia punya dan dia mengerti Tuhan suruh untuk memberikan seluruh hasil penjualannya itu kepada jemaatnya yang sedang sakit ya di Singapura dan waktu dia berikan itu jemaatnya nangis tidak pernah berpikir bahwa pendetanya bisa memberi seperti itu lalu hamba Tuhan ini cerita dia balik ke Jakarta kemudian dia bilang saya sudah gak punya mobil lagi tapi Tuhan setia tidak sampai sebulan ada orang kasih saya mobil baru dan sejak saat itu hidup dia itu dia praktikan terus tentang menabur dan menuai kalau dia pergi ke desa-desa dia sisikan uang dia lihat ada hamba Tuhan tidak punya kendaraan kendaraan hanya pakai sepeda yang tua begitu lalu dia minta sepedanya dia belikan sepeda motor baru terus sepedanya itu dia kasih ke hamba Tuhan yang lain yang di pedalaman yang gak punya apa-apa gak bisa naik motor tapi sepeda bisa dia kasih sepeda itu kadang-kadang ada hamba Tuhan lain yang punya mobil terus dia pikir ini hamba Tuhan yang dia mau tolong ini mobilnya sudah gak cukup buat keluarganya lalu dia minta mobilnya itu dan dia beli mobil yang baru yang lebih gede yang bisa menampung tidak hanya anggota keluarganya tapi jemaat yang dilayani lalu mobil yang sudah diminta itu dia berikan ke hamba Tuhan lain dia betulin dulu dengan bagus kemudian dia kasih ke hamba Tuhan lain yang di desa juga yang biasa naik motor tapi sudah perlu mobil lalu motornya dia minta dia kasih mobil tersebut motor yang dia minta itu dia perbaiki dia buat bagus dia kasih ke hamba Tuhan lain lagi yang di pedalaman yang gak butuh mobil tapi butuh kendaraan yang bisa lebih cepat masuk di tempat-tempat yang kecil dikasih motor wah happy sekali dengan cara seperti itu hamba Tuhan ini semakin lama semakin banyak dia menuai apa yang dia tabur dan dalam hidupnya itu real sekali nyata sekali dia dari denominasi gereja yang sederhana tapi dia hamba Tuhan yang sangat diberkati dan dia bilang yang berkati saya itu bahkan dari denominasi gereja lain dan satu ketika dia buat seminar di Jakarta waktu itu ada resesi melanda seluruh dunia dan dia beritakan tentang menabur dan menuai wah dia bilang saya hamba Tuhan pendeta gaji saya berapa tapi hukum menabur dan menuai itu tidak terbantahkan waktu saya menabur dengan benar saya menuai you reap what you sow engkau menuai apa yang engkau tabur lalu Galatia 6.9 berkata janganlah kita jemuh-jemuh berbuat baik karena apabila kita apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika tidak menjadi lemah jadi ada satu prinsip menabur ini jangan jemuh kenapa dibilang jangan jemuh karena ada saatnya godaan datang untuk kita merasa capek berbuat baik karena rasanya tidak ada hasilnya rasanya jemuh karena apa yang kita buat kita lakukan untuk menolong orang lain misalnya nampaknya tidak dihargai tapi Alkitab mengajarkan jangan jemuh-jemuh berbuat baik bahkan jangan mengharapkan tuayan dari orang yang kepadanya kamu tolong yang kamu tabur tapi berharaplah kepada Tuhan karena apa yang kamu lakukan dalam tuntunan Tuhan pasti Tuhan memperhitungkannya ya dengan cara yang unik dia akan membuat kita bisa menuai dari berbagai tempat lalu prinsip berikutnya nah ini Paulus katakan di 2 keritus 9 the sowing and reaping principle prinsip tentang menabur dan menuai Paulus bilang seperti ini ayat 6 camkanlah ini artinya coba renungkan perhatikan baik-baiknya lalu dia kasih tahu orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga jadi itu hal yang logis sekali kalau kita menabur benih sedikit maka tuayan kita akan sedikit juga kalau kita menabur benih banyak maka tuayan kita akan banyak juga ini bicara tentang pemberian di 2 keritus 9 ini konteksnya bicara tentang persembahan tentang finansial lalu ayat 7 hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya ada terjemahan lain yang kalau diartikan itu menurut apa yang sudah kamu putuskan setelah kamu renungkan kamu doa kamu putuskan saya mau memberi sekian lalu dikasih tahu jangan dengan sedih hati atau karena paksaan karena Allah mengasih orang yang memberi dengan sukacita a cheerful giver saya belajar ketika memberi sebelumnya berdoa dulu dan damai untuk jumlah tertentu lalu ketika memberi lalu ada sukacita di hati ada sorakan gitu terima kasih Tuhan terima kasih itu satu konfirmasi bahwa apa yang saya beri tersebut apa yang saya tabur itu dalam tuntunan Tuhan wow itu menarik sekali ini belum bicara soal tuayan tapi sukacita karena memberi bapak ibu itu ada the joy joy sukacita yang Tuhan berikan waktu kita bisa memberi menurut tuntunan Tuhan lalu ayat 8 dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu waktu kita memberi kita sudah berdoa dan kita tahu Tuhan menuntun kita untuk memberi jumlah tertentu kepelayanan tertentu lalu ada sukacita maka kita bisa pastikan bahwa kita senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu tidak hanya itu malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan lalu prinsip berikutnya ini penting kita lihat di ayat 10 ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu ada satu prinsip disini yang perlu kita ingat bahwa Tuhan yang menyediakan benih bagi penabur Tuhan yang memberikan benih bagi orang yang suka menabur ada satu prinsip disini katakanlah ada satu proyek pelayanan dan bisa di gereja atau minisi tertentu mengatakan bahwa kami akan membuat ini mungkin membuat satu di masa pandemi ini kita akan membuat satu tempat dimana orang-orang bisa menerima kebaikan karena mereka yang tidak bisa makan kita beri makan dan sebagainya maka ketika kita ingin memberi kita bisa berdoa dan bilang Tuhan aku ingin ambil bagian aku mau menabur maka benih untuk ditabur itu Tuhan akan sediakan memang ada prosesnya tapi prinsip ini perlu kita pegang bahwa Tuhan yang menyediakan benih bagi penabur tidak hanya itu juga roti untuk dimakan artinya sebenarnya dari setiap hal yang kita punya kita terima berkat mungkin finansial yang kita terima entah itu gaji entah itu bonus entah itu kenaikan gaji dan sebagainya maka sebagian yang kita terima itu adalah benih untuk ditabur kembali atau diberikan seperti tuntunan Tuhan dan sebagian itu untuk dimakan untuk kita nikmati seorang petani akan ngerti prinsip ini bahwa setiap tuayan yang dia terima sebagian harus ditabur kembali baru sebagian itu dia nikmati dia makan atau dia tabung tapi sebagian harus ditabur kembali lalu dikatakan ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya jadi kalau kita mengikuti tuntunan Tuhan apa yang kita tabur itu akan kita tuai dan berlipat kali ganda dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu ayat 11 ini yang menurut saya ini yang sasaran yang sangat penting kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati generosity kamu akan dibuat semakin generous semakin murah hati semakin suka menolong dan tidak ada batasnya kamu gak hitung-hitungan kamu akan dalam tanda kutip menyebar hartamu kitab amsal berkata ada yang menyebar harta tapi bertambah kaya ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan jadi diperkaya dalam segala macam kemuran hati itu harta rohani yang sangat luar biasa dan ini membangkitkan syukur kepada Allah ya lalu ayat 13 dari kejadian 22 nah ini juga prinsip yang penting ya tentang menabur dan menuai lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan Tuhan menyediakan bahasa aslinya Jehovah Jireh artinya Tuhan yang menyediakan kita sering mungkin ucapkan ini bahwa dia adalah Tuhan yang menyediakan Jehovah Jireh tapi kalau kita baca sejarahnya ini itu awalnya Tuhan minta Abraham mempersembahkan anaknya yang yang sudah ditunggu puluhan tahun Tuhan mau menguji Abraham bahwa bagi Abraham yang jauh lebih penting adalah Tuhan bukan berkatnya bukan janji yang Tuhan berikan bukan visi yang Tuhan berikan tapi Tuhan di atas segalanya ketika Abraham taat dan dia mau mempersembahkan Isaac lalu Tuhan bilang sudah aku sudah mengerti bahwa engkau memang lebih mengasih aku lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya lalu dikorbankan sebagai pengganti anaknya itu lalu Abraham bilang Jehovah Jireh Tuhan yang menyediakan tapi untuk sampai di pengertian itu ada proses yang Abraham alami yaitu menjadikan Tuhan di atas semuanya termasuk di atas janji yang Tuhan berikan kalau kita berkata bahwa Tuhan menyediakan maka ketika kita sedang mau memberikan apa yang sudah kita doakan itu seringkali itu merupakan ujian dimana kita mesti melepaskan sesuatu yang berharga dalam hal ini kalau Abraham adalah Isaac anak perjanjian tapi pada saat-saat terakhir Tuhan bilang enggak lalu Tuhan berikan apa yang perlu Abraham persembahkan ini ujian hati dan masing-masing kita itu pada tahap tertentu akan mengalami ujian seperti ini dan disini kita bisa belajar yang mana kita lebih kasihi Tuhan ataukah hanya sekedar berkatnya yang kita kejar kadang-kadang tanpa sadar kita pakai Tuhan itu sebagai satu alat untuk mencapai tujuan kita tapi ingat baik-baik Tuhan tidak bisa diperdaya karena dia mahatau tapi waktu kita belajar berserah kepada dia maka kita akan melihat bahwa dia Tuhan yang sangat baik dia Jehovah Jireh dia Tuhan yang menyediakan dan kita bisa belajar prinsip menabur dan menuai ketika Abraham taat mempersembahkan apa yang Tuhan minta maka kemudian Abraham tidak hanya punya satu anak perjanjian yaitu Isaac di samping Ismail tapi ada anak-anaknya yang lain memang Abraham juga punya keturunan dari ketura tapi dari jalur Isaac saja begitu banyak keturunannya seperti bintang di langit seperti yang Tuhan janjikan tapi itu terjadi setelah Abraham juga melalui yang namanya proses menabur menuai dan dia memahami Tuhan sebagai Jehovah Jireh kita berdoa terima kasih Tuhan you are good God God is good all the time engkau Tuhan yang selalu baik dan engkau membuat segala satu menjadi indah pada saatnya masing-masing ajari kami terus hukum menabur dan menuai seperti yang sudah kami baca bahkan lebih lagi daripada itu Tuhan kami boleh akui kami ucapkan kami renungkan kami camkan dan dengan sendirinya kami lakukan kami bergerak dalam tuntunanmu melakukan prinsip-prinsip ini Tuhan dan kami akan menikmati apa yang Tuhan janjikan bagi setiap kami yang percaya terima kasih Tuhan dalam nama Yesus kami sudah berdoa amin terima kasih Terima kasih.